Intro Kantor Bahasa Provinsi Banten Kantor Bahasa Provinsi Banten telah menyelenggarakan bimbingan teknis metodologi pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing BIPA di Aula Jenderal Sudirman Universitas Muhammadiyah Tangerang pada tanggal 9 sampai dengan 12 Maret 2022. Pembukaan kegiatan BIMTEK ini dihadiri oleh Kepala Kantor Bahasa Provinsi Banten, Kepala Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa, Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang, dan Ketua Pusat APP BIPA. Acara pembukaan dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2022. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan anggota APP BIPA dalam bidang pembelajaran BIPA dan juga meningkatkan kerjasama bidang BIPA antara Kantor Bahasa Provinsi Banten dan APP BIPA Banten, kata Kepala Kantor Bahasa Provinsi Banten Halimi Hadibrata MPD pada sambutannya. Selain itu, Universitas Muhammadiyah Tangerang juga ikut mendukung penyelenggaran BIPA di Provinsi Banten. Dr. Haji Ahmad Amarullah MPD sebagai Rektor UMT menyebutkan, dukungan di bidang BIPA diantaranya adalah UMT siap berkolaborasi dengan Kantor Bahasa Provinsi Banten, Pusat Penguatan dan Pengembangan Bahasa, Pustanda, dan Dinas Ketenagakerjaan di Senaker untuk memfasilitasi kursus BIPA bagi pekerja asing. UMT juga akan menerima mahasiswa asing kerjasama negara berkembang dan memberikan fasilitas yang terbaik bagi keberlangsungan BIPA di Provinsi Banten. Kepala Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud Ristek, Dr. Iwa Lukmana MA, membuka secara resmi kegiatan ini. Dalam sambutannya, Dr. Iwa Lukmana MA mengatakan bahwa Badan Bahasa akan menjalin kemitraan sinergis mengupayakan penyelarasan program dan kegiatan antar pemaku kepentingan program BIPA di tingkat nasional maupun internasional. Kegiatan BIMTEK ini diikuti oleh 30 peserta luring yang berasal dari 12 instansi dan 97 peserta daring yang berasal dari 6 instansi. Peserta bimbingan teknis metodologi pembelajaran BIPA ini terdiri dari pengajar dan pegiat BIPA di Provinsi Banten. Peserta mendapatkan ilmu mengenai teknis pembelajaran BIPA dan manajemen pembelajaran BIPA dari para narasumber yang mumpuni di bidang BIPA. Di antaranya, Alice Reni Artiana MPD, Edithia Hernimtias Emhum, Muhammad Abduh, dan Khoyrul Asari SS. Kegiatan bimbingan teknis metodologi pembelajaran BIPA yang diselenggarakan oleh kantor bahasa Provinsi Banten ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengajar BIPA di Provinsi Banten serta merangkul seluruh pemangku kepentingan bidang BIPA untuk bekerjasama dan bersinergis dalam mengembangkan dan menguatkan bahasa Indonesia bagi penutur asing guna mendukung upaya internasionalisasi bahasa Indonesia.